Intro Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rujanul Ulung melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke distributor dan isi ulang oksigen di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasik Malaya Sabtu 3 Juli 2021 Sidak orang nomor 2 di Jawa Barat ini terbilang nekat karena tanpa pengawalan protokoler dan menyetir mobil sendiri UU datang pukul 3 sore lebih dan langsung melakukan sidak ia awalnya berpura-pura sebagai masyarakat biasa yang ingin membeli oksigen layaknya pembeli, UU bertanya apakah dirinya bisa membeli oksigen atau tidak pegawai tidak langsung mengamini pasalnya, untuk bisa mendapatkan oksigen bagi perorangan ada prosedur tersendiri kedatangan UU membuat kaget para pegawai pengisian ulang dan distributor oksigen, mereka tidak menyangka akan disidak Wakil Gubernur tidak tahu saya kan kaget tadi pakai kolor instan itu saya kan habis dari air habis lagi makan loh, ada mobil masuk katanya saya pas berhenti saya tanya yang sudah wawancara Pak, siapa? Pak Wakil Gubernur aduh, Pak maaf saya pakai kolor tidak apa-apa saya juga berusaha kan izin kepimpinan Pak, barusan ada Pak Wakil Gubernur sidak, gini-gini ini maaf saya pakai kolor kalau nanti Bapak saya ada di media sosial atau di media berita gitu ya, gak apa-apa itu kan spontanitas bukan terencana ini ya, maaf takutnya saya dimarahin pimpinan yang lain nanti tuh, kok itu karewan samatur kok pakai kolor gimana itu? nah, saya kan udah konfirmasi sama pimpinan samatur kedatangan UU ke perusahaan ini bukan tanpa alasan di beberapa daerah ketersediaan oksigen langka dan harganya naik berlipat-lipat untuk itu pria yang pernah menjadi Bupati Tasikmalaya dua periode ini melakukan sidak ke beberapa distributor oksigen setelah saya sidak dan inspeksi di Bandung Raya tentang PES atau PES apa? PPKM darurat karena informasi dan juga saya langsung melihat ke beberapa rumah sakit bahwa oksigen kurang oksigen tidak memenuhi sehingga banyak pasien yang menurut informasi tidak diberikan oksigen dalam pelayanan padahal seharusnya itu diberikan oksigen untuk menambah ke apa nafas bagi pasien nah saya saya ditugas untuk inspeksi sekaligus melihat ke agen salah satu agen di saat saya tanya kenapa Bapak tahu gak bahwa di rumah sakit sekarang ada kelangkaan beliau menyatakan saya tidak tahu justru dengan dengan adanya situasi pandemi seperti ini permohonan untuk oksigen meningkat beberapa kali lipat biasanya satu rumah sakit habis 50 tabung sekarang bisa sampai 130 atau 135 tabung dan semua permintaan dari pihak rumah sakit terpenuhi dan disini permintaan untuk bengkel permintaan untuk gas ikan atau oksigen ikan dan yang lainnya semua di stop semua diarahkan ke kebutuhan medis bagi rumah sakit yang ada di wilayah bayangan ini